Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... 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 Keisuke Honda diklaim menilai timnas Vietnam tak sekuat timnas Indonesia saat menghadapi Jepang di Piala Asia 2023... Seperti yang diketahui bersama, timnas Indonesia tergabung bersama Jepang, Vietnam dan Irak di fase grup Piala Asia 2023 di Qatar... Vietnam bakal lebih dulu melawan Jepang di fase grup ini, sementara timnas Indonesia melawan tim yang gak kalah kuat yaitu timnas Irak... Di laga terakhir fase grup barulah sekuat Geruda bakal menghadapi Jepang, laga yang sudah lama dinantikan Keisuke Honda... Bagi Honda, timnas Indonesia merupakan kekuatan yang berbahaya dan tentu merupakan lawan yang dinantikan sekuat matahari terbit... Indonesia menjadi negara Asia Tenggara yang berbahaya... Dari materi pemain, mereka sangat komplit... Akan sangat menarik ketika timnas Indonesia bersuat dengan Jepang di Piala Asia mendatang, ucap Keisuke Honda... Pernyataan Honda itu ternyata membuat kesal publik Vietnam... Lewat salah satu medianya, coba memprotes klaim yang dilontarkan ex-kapten timnas Jepang itu... Soha.pn menilai kualitas timnas Indonesia masih jauh di bawah Vietnam... Hal itu sangat mudah dilihat dari peringkat pipa kedua tim... Pelatih Keisuke Honda mengabaikan timnas Vietnam lewat pernyataan mengejutkan tentang kekuatan timnas Indonesia... Nampaknya di mata Keisuke Honda, timnas Vietnam tak sekuat timnas Indonesia jelang pertemuan melawan Jepang di Piala Asia 2023... Honda menilai timnas Indonesia sebagai tim terlengkap dan layak ditunggu untuk melawan Jepang di putaran final Piala Asia mendatang... Jika melihat ranking pipa, Jepang berada di peringkat 18 dunia... Unggul jauh dari Irak yang bertengker di peringkat 68 dan Vietnam 94... Sedangkan timnas Indonesia hanya berada di peringkat 145 pipa... Namun Honda menganggap timnas Indonesia sebagai lawan yang tak bisa dianggap remeh oleh timnas Jepang... Pasalnya, skuad Garuda telah memperlihatkan kemajuan dan mulai menyempurnakan gaya bermain seperti tim-tim lain di Eropa... Ungkap media Vietnam Soha.pn Publik Vietnam memang selalu dibuat kepanasan dengan kemajuan sepak bola Indonesia... Apalagi di level tim nasional... Timnas Indonesia dibawa asuhan Sintayong hanya perlu membuktikan mereka adalah tim yang sudah matang... Ketika menghadapi Vietnam dengan kemenangan... Pelatih timnas Indonesia U17 Bima Sakti optimis dengan 21 nama pemain yang dibawanya menuju Piala Dunia U17 2023... Pada 10 November sampai 2 Desember mendatang... Kami optimis dengan materi pemain ini... Kami dapat melalui hasil terbaik di Piala Dunia U17 2023... Ucap Bima Sakti... Reno Salampesi merupakan satu dari lima nama yang dicoret dari sebuah Garuda... Di sisi lain, dua pemain diaspora Welber Jardim dan Amar Raihan menjadi bagian Garuda muda... Di kejuaraan dunia yang akan digelar di empat stadion tersebut... Bima merasa optimis dengan pemilihan pemain-pemainnya... Karena menurutnya telah mengalami perkembangan pesat setelah lima minggu menjalani pemusatan latihan di Jerman... Saat ini perkembangan pemain seperti fisik, mental serta permainan mereka sangat baik... Dan mengalami kemajuan pesat apalagi selesai pemusatan latihan di Jerman... Jelas Bima Sakti... Lebih lanjut pelatih 47 tahun itu mengucapkan rasa terima kasih... Kepada persatuan sepak bola seluruh Indonesia atau PSSI... Pemerintah dan semua pihak yang terlibat mendukung timnas Indonesia U17... Menjalani pemusatan latihan persiapan Piala Dunia U17... Ia juga turut meminta dukungan kepada pihak... Agar kiprah merah putih di Piala Dunia U17 meraih hasil maksimal... Timnas Indonesia U17 akan bertolak ke Surabaya pada 3 November... Dan di kota berjulu kota pahlawan itu... Garuda muda akan menjalani satu uji coba terakhir melawan klub lokal... Sebelum berlagak di Piala Dunia U17... Dalam partai pembuka grup A melawan Ecuador pada 10 November mendatang... Legenda Persipura Jayapura Ricardo Salampeci menyampaikan pesan menyentuh... Kepada anaknya yakni Reno Salampeci... Usai dicoret dari timnas Indonesia U17 untuk Piala Dunia U17 2023... Sayangnya Reno Salampeci yang sempat mengikuti pemusatan latihan tim Garuda muda di Jerman... Akhirnya tidak masuk dalam daftar sekuat timnas Indonesia U17... Ricardo mengatakan kepada anaknya bahwa hasil tersebut merupakan ketetapan yang terbaik dari Tuhan untuk Reno... Waktu Tuhan selalu tepat, tidak cepat tapi juga tidak terlambat... Apa yang kita inginkan belum tentu baik untuk kita... Terkadang Tuhan menundanya untuk kebaikan kita... Ucap Ricardo... Mantan back timnas Indonesia ini juga memberikan pesan kepada anaknya... Agar bisa memetik pelajaran dari pengalaman berlatih bersama timnas Indonesia U17... Timnas Argentina U17 telah tiba di Jakarta pada Rabu 1 November 2023... Mereka tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat kemarin... Menurut pantauan, para pemain berserta ofisial baru keluar dari Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat... Diego Plecente membawa sebanyak 36 orang yang terdiri dari pemain, latih, dan staff untuk berpartisipasi di Piala Dunia U17 2023... Saat keluar para pemain Argentina dengan ramahnya menyapa sejumlah awak media yang sudah menunggu di luar... Terkadang mereka melempar senyum dan melambaikan tangan serta menyapa... Namun sayang saat bertemu dengan rekan-rekan media... Baik pemain dan pelatih tidak ada yang memberikan keterangan kepada media yang telah menunggu... Dalam perjalanan menuju ke Hotel Timnas Argentina U17 meninggalkan bandara dengan dua bis berukuran sedang... Berikut ini suasana kedatangan pasukan Diego Plecente ke Jakarta... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!